Kalau kita lihat dalam banyak sekali masukan-masukan yang diberikan para ahli terhadap orang tua, saya bisa mengambil kesimpulan itu dua hal. Bahwa orang tua ADHD itu membutuhkan dua cara, yang pertama adalah firm, yang kedua toleran. Yang disebut dengan firm adalah anak-anak ini kan tadi bisa dibilang sulit mengorganisir perilakunya. Maka di rumah itu cobalah untuk membuat semua di dalam rumah itu teratur, terjadwal. Ya jadi dibikin schedule, bahwa bangun pagi, habis bangun pagi mereka harus apa. Nah ketentuan-ketentuan tadi sebisa mungkin itu diberi dalam kondisi yang berulang, remindernya berulang. Nah kalau pada anak-anak yang lebih kecil menempelkan gambar-gambar gitu ya. Misalnya kalau pada saat mandi, seperti apa sih tata caranya mandi itu ditempel tuh gambarnya. Itu memudahkan untuk anak ADHD untuk mengikuti guidance. Jadi mereka ini menjadi sulit diatur karena mereka nggak tahu harus mulai dari mana, selesainya di mana. Nah itu ya, jadi upayakan agar structured lah di rumah. Yang kedua adalah pastikan bahwa mereka ini sebenarnya kan anak-anak yang ingin mencoba banyak hal. Maka kalau bisa di rumah itu juga letakkan benda-benda yang dibutuhkan pada tempatnya dan kemudian minta mereka juga seperti itu. Habis main misalnya, letakkan kembali pada ininya. Jadi membiasakan kepada mereka untuk bekerja secara rapih ya, terstruktur seperti itu. Nah ketika mereka itu sulit untuk diatur, itu memang menguras emosi. Bisa dikatakan, banyak orang tua mengeluh dan nggak tahan dengan kondisi itu. Nah hai para mams ya, para orang tua, kita ini sebenarnya memang diberikan satu anak istimewa. Itu karena kita punya kelebihan nih. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah tadi, sabar. Karena sebenarnya mereka ini juga nggak tahu kenapa mereka seperti itu. Ya, sehingga memberikan toleransi pada mereka terhadap satu kesalahan dan menjelaskan pada mereka apa yang menyebabkan mereka itu salah. Jadi mereka ini sebenarnya bisa kok kita koreksi sehingga next time pada masa yang berikutnya mereka akan memperbaiki perilakunya. Jadi jangan kemudian jadi capek untuk kemudian mengingatkan anak-anak kita. Mereka perlu diulang untuk ngomong ya, seperti itu. Untuk anak ADHD sendiri kan biasanya emosinya juga kurang bisa kekontrol dan baik gitu ya, Bu. Ya, betul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!